Apa taati pemerintah itu taati ala? Itulah tema Sapa Gembala kita pada hari ini. Di dalam Roma Fasa 13 ayat 2, Rasul Paulus katakan, Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan ala. Atau secara positif sebenarnya ia mau katakan, Barang siapa taati pemerintah, ia taati ketetapan ala. Iya, Rasul Paulus memang nasihati orang Kristen untuk taati pemerintah, Dan jangan malah lawan pemerintah, alasannya jelas. Barang siapa lawan pemerintah, ia lawan ketetapan ala, kata Rasul Paulus. Kok bisa begitu? Iya, katanya lagi, sebab pemerintah itu berasal dari ala, dan ditetapkan oleh ala. Pantuslah dalam sejarah gereja di Indonesia, Berhadapan dengan pemerintah, gereja Kristen seumumnya dikenal sebagai anak baik, Yang nyaris tidak pernah melawan pemerintah. Artinya, entah pemerintah Indonesia itu berbuat baik atau berbuat jahat kepada rakyatnya, Gereja tetap taati dan dukung pemerintah. Ini juga yang sekarang terjadi di negara Rusia. Entah pemerintah Rusia berbuat baik atau berbuat jahat kepada negara tetangganya Ukraina, Gereja Kristen Ortodoks di sana, Yang tetap taati dan dukung pemerintahnya. Akibatnya, bukan hanya atas perbuatan baik, Tapi juga atas perbuatan jahat pemerintah, Gereja dinilai ikut bertanggung jawab, Sebab Gereja selalu taati dan dukung pemerintah. Sikap Rasul Paulus memang berbeda dengan sikap Rasul Petrus dan lainnya. Rasul Petrus dan lainnya justru sebaliknya nasihati, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, Termasuk pemerintah. Kisah para Rasul Fasa 5 ayat 29. Jadi, berhadapan dengan pemerintah duniawi, Bagaimana sih seharusnya sikap orang Kristen atau Gereja? Sebetulnya, nasihat Rasul Paulus dan Rasul Petrus serta lainnya sama. Pada intinya, sikap inilah yang mereka ajarkan, Bila orang Kristen atau Gereja berhadapan dengan pemerintah. Sikap pertama, Pemerintah yang normal jangan disamakan dengan pemerintah yang abnormal. Saya ulangi ya, Pemerintah yang normal jangan disamakan dengan pemerintah yang abnormal. Pemerintah yang normal adalah pemerintah yang berasal dari Allah dan ditetapkan olehnya. Buktinya, pemerintah itu berperilaku sebagai hamba Allah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai hamba Allah? Ia berbuat baik, Ia puji yang baik dan benar, Tapi ia hukum yang jahat dan salah. Singkatnya, Perilaku pemerintah itu sesuai dengan suara hati orang Kristen atau Gereja. Makanya, Kepada pemerintah yang normal seperti ini, Rasul Paulus minta agar orang Kristen atau Gereja Mau selalu taati, dukung, takuti, dan hormati. Tapi, Di samping pemerintah yang normal, Ada juga pemerintah yang tidak normal. Pemerintah yang tidak normal, Abnormal adalah pemerintah yang bukan berasal dari Allah. Tidak ditetapkan olehnya. Buktinya, Pemerintah itu berperilaku sebagai musuh Allah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai musuh Allah? Ia berbuat jahat. Puji yang jahat dan salah. Hukum yang baik dan benar. Singkatnya, Perilaku pemerintah itu berlawanan dengan suara hati orang Kristen atau Gereja. Makanya, Kepada pemerintah yang abnormal seperti ini, Rasul Petrus dan lainnya, Minta, Supaya orang Kristen atau Gereja, Tidak perlu selalu taati, dukung, takuti, dan hormati. Sebab katanya, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sikap kedua, Ketaatan kepada pemerintah harus berasal dari dalam diri, Lebih daripada dari luar diri. Saya ulanginya, Ketaatan kepada pemerintah harus berasal dari dalam diri, Lebih daripada dari luar diri. Artinya, Ketaatan orang Kristen atau Gereja kepada pemerintah harus berasal dari suara hatinya. Lebih daripada berasal dari tuntutan atau ancaman hukuman dari pemerintah. Seperti kata Rasul Paulus sendiri, Perlu kita taklukkan diri, Oleh karena suara hati kita, Rumah 13 ayat 5. Artinya, Bila tuntutan atau ancaman hukuman dari pemerintah itu, Sesuai dengan suara hati, Maka orang Kristen atau Gereja, Perlu taati, dukung, takuti, dan hormati pemerintah. Tapi sebaliknya, Bila tuntutan atau ancaman hukuman dari pemerintah berlawanan dengan suara hati, Maka orang Kristen atau Gereja, Tidak perlu lagi taati, dukung, takuti, dan hormati pemerintah. Contohnya, Tuntutan pemerintah agar pada masa pandemi COVID-19, Rakyat perlu ikuti protokol kesehatan dan divaksinasi. Tuntutan ini ya sesuai dengan suara hati. Makanya orang Kristen atau Gereja perlu taati, dukung, takuti, dan hormati pemerintah. Tapi, Tuntutan pemerintah daerah tertentu, Yang haruskan semua siswi lintas agama, Pakai jilbab di sekolah negeri, Tuntutan ini tidak sesuai dengan suara hati. Makanya orang Kristen atau Gereja perlu menentangnya dan melawannya. Dengan segala konsekuensinya. Bukan malah tetap taati, dukung, takuti, dan hormati. Jadi, Ingatlah selalu, Orang Kristen atau Gereja, Dimanapun, Kapanpun, Selalu dipanggil, Untuk taati, dukung, takuti, dan hormati pemerintah, Yang berperilaku sebagai hamba Allah. Tetapi, Sebaliknya, Orang Kristen atau Gereja, Di segala tempat dan zaman, Tidak pernah dipanggil untuk taati, dukung, takuti, dan hormati pemerintah, Yang berperilaku sebagai musuh Allah. Dengan segala konsekuensinya, Orang Kristen, Yang berbuat demikian, Pasti akan lebih dicintai dan dihargai oleh Allah, Daripada dicintai dan dihargai oleh manusia, Termasuk oleh pemerintah duniawi. Semoga, Kita selalu mau jadi orang yang dicintai dan dihormati oleh Allah. Amin.